Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Ketemu lagi di channel aku belajar UD Free ID Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Channel ini berisi tutorial dasar Seputar komputer pemula, informatika Dan biologi SMA Dan kali ini saya akan berbagi cara Menyembunyikan file atau folder Yang mungkin berisi dokumen, musik, video Bahkan para mantan Pada Windows 7, 10, dan 11 Dengan menggunakan fitur-fitur bawaan Sistem operasi tanpa aplikasi tambahan tentunya Jangan khawatir Langkah-langkahnya cukup mudah diikuti Bahkan yang baru belajar komputer Mari kita mulai dan pelajari Cara melindungi privasi digital Anda Dengan menyembunyikan file atau folder di Windows 10 Langkah pertama kita buka dulu Folder Explorer-nya Kemudian pilih file atau folder Yang akan disemunyikan dengan cara klik kanan Dan pilih Properties Akan muncul kotak dialog Dan secara default atau bawaan Akan terbuka temps general umum pada kotak dialog Centang pada bagian sembunyikan atau hidden Kemudian klik terapkan atau apply Karena folder yang saya pilih membuat banyak jenis file atau tipe Maka akan muncul kotak dialog Konfirmasi perubahan atribut Apakah hanya diterapkan pada folder Atau berlaku untuk semua file di dalamnya Dan kali ini kita pilih folder dan sub-folder setelah file-nya Tunggu sesaat jika file-nya banyak atau besar Kemudian klik OK dan selesai File pun hilang Untuk menampilkannya kembali Kita klik pada bagian tabs file explorer Kemudian pilih lihat atau view Dan cetang kotak dialog item tersembunyi Untuk menghilangkannya silahkan klik kembali Untuk menyembunyikan Kembali Demikian penjelasan mengenai cara menyembunyikan file atau folder Pada window 7-10-11 kali ini Jika kalian suka dengan konten ini Silahkan like Kalau ada pertanyaan ataupun kekeliruan Bahkan ide silahkan tulis pada kolom komentar Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan konten-konten seperti ini Silahkan subscribe agar mendapatkan notifikasinya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton